Hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluarga ku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... Begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rejeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku. Ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian, wahai ibunda Al-Qamah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Al-Qamah. Benarkah? Benarkah? Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo abu, kita ke sana! Ayo kita pergi Amal, kita harus segera melaksanakan perintah Roslomo untuk mencari kayu bakar. Ayo, saksikanlah ya Allah yang di langit dan rasul yang di bumi serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridoi dan memaafkan Al-Qamah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Al-Qamah. Ayo, aku ikut. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammad darosuh. Inna ilaha illallah wa inna ilaha illallah wa asyadu an la muhammad darosuh. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammad darosuh. Rasulullah shallallahu wa alaihi wa sallam bersabda, Wahai umat manusia, Barang siapa yang lebih memutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat.